Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah tabarakatuh Senang banget hari ini Bunda bisa kembali menyapa teman-teman Lewat video sederhana sebagai ibu rumah tangga Di channel Sketsa Bunda Waduh aroma-aroma awal bulan Udah mulai nampak ya Nah tim gajian tanggal 25 tuh Pasti lagi happy Karena dompet pinternya kembali penuh Nah sekarang Bunda gak mau ngajak teman-teman Masak dulu ya Bunda mau ngajak jalan-jalan online Jangankan diajak jalan online Ngeliat brosur aja kita udah senang Ada yang sama gak sih sahabat soleha di luar sana Kayaknya celingak-celinguk Ngeliat brosur aja tuh udah happy Nah ini mohon maaf banget ya Untuk kualitas gambar video ini emang Naik turun kayaknya Bunda Nah disini Bunda itu bener-bener Memaksa ya diri Bunda Untuk belanja sesuai dengan katalog promo Atau sesuai dengan kebutuhan Nah ini tuh untuk Mama Lime Beli dua harganya Rp13.790 Jadi satunya sekitar Rp7.000 Tapi kita bayarnya pakai OVO Cash Nah jadi hari ini Bunda bener-bener belanja pakai OVO Tapi yang Bunda masukin ke OVO Pas banget yang Bunda belanjain Karena khawatirnya Biasanya kalau kayak gitu Kita kayak naruh uang terlalu banyak di wallet ya Dan kalau gak disiasatin Kita bisa aja belanjain untuk hal-hal yang gak jelas Nah ini selanjutnya Bunda juga baca di katalog Di katalog online Kalau dengan OVO Cash beli susu Ultra yang 1 liter Harganya cuma Rp14.500 Wah langsung aja kan Gerecep Bunda ambil empat Karena emang anak-anak tuh Kalau pagi atau misalnya sore hari Bunda belum sempat masak ya Atau bikin cemilan Mereka biasanya makan ini pakai Coco Crunch Nah ini lanjut Bunda yang mau beli keju Nah ini beli satu gratis satu Bunda ambil yang harganya Rp14.000 Yaitu keju yang mudah diparuh Nah itu biasanya nanti buat campuran bikin roti bakar Karena anak Bunda yang gak terlalu suka keju Nah ini lanjut aja Bunda juga baca nih yang happy banget Ternyata kecap bango Itu dengan OVO cuma Rp17.800 Waduh Karena Bunda emang timah boros kecap sama mentega Nah kalau teman-teman kira-kira borosnya untuk apa nih? Boleh ya kita sharing-sharing di kolom komen Nah ini biasanya dalam satu bulan Bunda bisa menghabiskan dua poj kayak gini Atau bahkan lebih kalau Bima lagi pengen makannya pakai kecap terus ya Sebenernya ada yang lebih murah sih kompetitornya Cuma Rp15.000 Tapi balik lagi Bunda untuk sesuatu yang udah cocok di lidah Cocok digunakan itu gak bakal Bunda ganti Nah disini juga ada yogurt Itu beli satu gratis satu terus Bunda ambil Nah disini Bunda mau lihat-lihat di terjain Nah ini sedikit sharing ya Biasanya orang-orang koleris Jadi kita kan harus tau dulu nih kepribadian kita Untuk mudah mendeteksi penyakit kita Baik itu boros, males masak Nah biasanya ketahuan Kalau kita udah tau Apa sih tipe kepribadian kita Kayak gitu teman-teman Nah biasanya orang-orang yang dominan koleris Itu bakal belanja pengennya sekalian Karena males nyari-nyari lagi Nah itu yang lagi Bunda dobrak di diri Bunda Jadi kayak belanja pokoknya seperlunya sesuai katalog Nanti kita bakalan muter-muter untuk cari yang promo Dan ternyata ini efektif juga sih Tapi syaratnya satu Kalau bisa bocil-bocil di titip pak suami dulu ya Soalnya nanti kita hemat-hemat Karena perginya mencelok-mencelok ya kan Ujung-ujungnya mereka juga jajannya lebih banyak Nah ini ada minyak Sanko Harganya itu cuma Rp30.000an Itu pake Ovo Cash juga Maksimal itu 2 pelanggan setiap harinya Nah karena Bunda yang sama pak suami itu punya Dua aplikasi ya Ovo Jadi bisa ngambil empat Nah yang satunya itu Bunai Kasih sama temen Bunai Nah ini lanjut Kita ngeliat-ngeliat biskuit Harganya masih tinggi Jadi kalau bisa jangan beli dulu Biasanya itu bakalan promo-promo Kalau udah menjelang Ramadan Tapi boleh juga sih kita scoring-scoring online Siapa tau harganya jauh lebih murah Nah kayak minyak Marijan Eh minyak mohon maaf Sirop Marijan kayak gini Biasanya kalau promo tuh harganya bisa Rp10.000an Atau bahkan di bawah Rp10.000an Nah ini juga ada minyak Harum Mas Itu harganya cuma Rp27.000an Kalau pake Ovo sekali lagi Minyak Filma di bawah juga pake Ovo Rp30.400an Tapi karena emang Bunai lagi jatuh cinta sama si Sanko Bunai tuh selalu apa ya Mencari-cari celah gitu Kalau Sanko promo Pasti Bunai pake temen-temen Nah ini untuk Harum Mas juga titipan temen Bunai Jadi Alhamdulillah ya punya temen Kadang dia yang nitip Kadang Bunai yang nitip Nanti untuk sayuran Bunai yang nitip Dan harganya luar biasa murah-murah ya Nah ini untuk malam harinya Di hari Jumat Ini Alhamdulillah Bunai zoomit lagi Sama temen-temen dari Smart Mom Class Kita ngebahas tentang gimana sih Negosiasi ngatur uang sama pasangan Tipe-tipe pasangan dalam mengatur uang Nah ini kita bahas di zoomit Jumat kemarin Nah ini udah sampe rumah Ya pagi harinya sih sebenernya Ini langsung aja yuk kita unboxing Video kalau nanti ke depan Miring-miring dan kira-kira goyang-goyang Ya sudah dimaafkan ya Nah ini lanjut aja Bunai beli Sanko Itu tiga harganya Rp90.000 Rp91.000 kayaknya ya Karena kan Rp30.500 Nah sebenernya Bunai tuh kalau abis belanja Itu rapi banget nulis di buku Jadi bunai pisahin Antara kebutuhan rumah Jajan anak Kebutuhan anak Kebutuhan kamar mandi Itu bunai pisahin Gunanya apa sih Untuk me-evaluasi aja Dan nanti Kalau misalnya ada bulan yang memang kita Keperuan yang lagi banyak Kita bisa pilih nih Mana sih yang bisa kita hilangkan terlebih dahulu Pastinya komponen dari keinginan ya Nah ini hasil bunai muter-muter ya Jadi gak cuma di high format tadi Di high format tuh bunai bener-bener Cuma belanja minyak Susu sama si kecap Nah untuk yang lain-lain tuh bunai Kayak muter Ada yang belanja di Indomaret Ada yang belanja di toko Agen ya Agen deket rumah bunai Pokoknya Alhamdulillah sih Untuk bulan ini bunai ngerasa Better banget Dengan harga Rp500.000 Tapi udah Hampir semua kebutuhan rumah tangga ya Ya bunai gak bilang untuk sebulan bener-bener full Sebenernya bunai ngambil 4 Cuma yang satu udah diminum sama anak-anak Nah ini untuk emina keju parut Itu harganya Rp14.000 Dapat 2 Luwak wet coffee Harganya Rp12.500 Bunai ambil Ambil Mohon maaf Belibet ya Tanggal gajian juga padahal Bunai ambil yang less sugar ya Soalnya pak suami Kadang-kadang mau Tapi kalau yang luwak wet coffee Gak less sugar tuh Dia suka kayak kemanisan katanya Nah ini beli Royco Itu di Agen Harganya tuh sekitar Rp8.000an Terus beli minyak Apa margarin Vilma Harganya tuh Rp5.900 Belinya di Indomaret Terus ini ada garam Harganya Rp1.800 Sauri teriyaki Itu harganya di Rp9.500 Nah ini lanjut ya Bunai beli susu ultra Kecil-kecil kayak gini Ini biasanya Buat bekalnya abang Bima Kalau bunai lagi buru-buru Nah ini tuh harganya Rp2.500 Kalau beli Rp10.000 ya Temen-temen Nah ini lanjut Bunai beli santan sasa Itu harganya Rp5.200 Belinya di Indomaret Nah untuk deterjen-deterjen kayak gini Bunai akhirnya belinya di Indomaret Soalnya murah Ini untuk Rinso harganya Rp10.000an Dari harga Rp15.000 Jadi cuma Rp9.900 Yaudah bunai ambil Rp4 Karena emang seboros itu Sama deterjen Bunai biasanya tuh Seminggu habis satu poj Karena jujur aja ya Kadang-kadang kan anak-anak ngompol Nah bunai tuh sering banget Nyuciin sepres Limut Yaudah ujung-ujungnya boros Nah kalau untuk mama lime Itu yang bunai beli ya Tadi di Hypermat Rp14.200 Terus pas banget bunai pengen beli Spons untuk nyuci piring Eh ngeliat ekonomi gini Harganya Rp8.500 Udah dapet spons Yaudah bunai ambil aja Nah untuk milinya sendiri Ini lebih banyak yang ekonomi ya Cuma bunai pribadi jujur Kalau untuk ekonomi Ngangkat ke apa ya Ke lemak-lemak di piring tuh kurang Nah ini lanjut bunai beli Rapika Harganya Rp3.300 Sama masih di Indomaret Dari harga Rp4.500 Terus diskon Rp1.200 Jadi lumayan banget Nah ini senso dain Harganya tuh Rp39.000 Tapi tenang Soi bunai shock Rp39.000 Mahal banget Biasanya kan sekitar Rp28.000 Rp29.000 Nah kenapa bunai ambil Soalnya dia gratis Obat kumur gitu Yang kecil Terus juga gratis Mie goreng Empat Jadi pas bunai hitung-hitung Wah murah juga sih Yaudah diambil aja Nah ini untuk kalau Kodomo Sampo anak Itu harganya Rp11.000 Untuk Detol Bunai beli Rp6.000 Harganya Rp3.500 Nah kalau Pampers Bunai belinya di Alva Karena bunai ada voucher Rp30.000 gitu Untuk belanja Minimal Rp100.000 Jadi dua Bal Pampers ini Di diskon Dan di diskon lagi Itu harganya cuma Rp70.000 Pokoknya ibu-ibu tuh Happy banget loh Padahal kalau dipikirin Ini semua kebutuhan rumah Kebutuhan anak-anak Kebutuhan yang pak suami Kebutuhan kita tuh Bisa dihitung jari kan Tapi gak tau lah Itu memang Sudah rahmatnya Allah ya Jadi sayangnya ibu tuh Lebih tinggi Dibanding siapapun Makanya Allah kasih Satu namanya Ya salah satu Asmaul Husna Di dalam diri kita Yaitu Ar-Rahim Makanya jangan heran Kalau kita tuh Penyayang banget Pemarah banget Karena sebenernya Kita tuh jauh lebih panik ya Kalau terjadi apa-apa Sama anggota keluarga Nah itu tadi Untuk senso adainnya Gratis Mie Indomie gitu Yang 4 Apa tuh namanya Yang 4 bungkus Jadi hitung-hitungnya Tetap lebih murah Nah kalau Indomie rebus Itu bunai beli harganya Rp2.800 di agen Masya Allah Silahkan teman-teman Nilai sendiri Apakah diantara Belanjaan bunai Ada sesuatu yang Too much gitu ya Kayaknya ini gak usah dibeli bunai Itu tuh kebanyakan Ya silahkan Gak apa-apa Tapi memang Bunai udah evaluasi Setiap bulannya Rata-rata Memang butuhnya segini Nah ini udah bunai tulis Di dalam buku juga Secara rinci Kebutuhan rumah tuh Abisnya sekitar Rp310.000 Untuk anak-anak Rp150.000 Dan jajahnya tuh Rp60.000 Nah apakah ini udah semua Sebenernya belum Karena bunai masih order online Untuk minyak telon Sama minyak kaya putih Karena kan kalau Baby Agni Pakai minyak telon Kalau Bima itu Masih pakai minyak kaya putih Nah gimana Udah pada belanja bulanan Belum nih Kalau udah Boleh ya Sharing-sharing Di kolom komentar Dan ini Masya Allah Tawarokallah Bunai dikirimin Dari subscriber bunai Yang udah juga Kayak sahabat Jatuhnya ya Ini tuh Dari madura Bunai gak tau nih apa Yang jelas ini Kayak keripik-keripik gitu Terus ini dikirimin Sambal petis Apa sih petis ya Nah Bunai ini Gak tau cara masaknya Sebenernya Cuma bunai kemarin Udah sempet searching Di youtube Ternyata gak dimasak Si petis nih Bisa buat campuran Rujak Lontong bumbu Dan lain-lain Next Bunai bakalan cobain Nah ini untuk Kalau kerupuknya Yang coklat ini Wajib dijemur Tapi kalau yang kuning nih Katanya gak usah Tinggal digoreng aja Lanjut yuk Kita unboxing Untuk sayuran Yang bunai titip Sama temen bunai Jadi Bunai kayak permat Dia kecikema Masya Allah Tabarokallah kan Simbiosis mutualisme ya Dan dia tuh Kuat banget Kecikema Bunai kayaknya gak kuat Soalnya rame banget Nah ini harga jagung Harganya seribu Percaya gak 5 ribu tuh dapet 5 Yang 4 udah bunai rebus Waktu ada papahnya bunai Dan ini untuk kacang panjang Emang masih sisa Bunai beli harganya sekitar 2 ribuan Kalau wortel tuh gak tau berapa ya Karena waktu beli 5 ribu Dapetnya 4 Kalau gak salah Nah ini lanjut Nah ini lanjut untuk kol Atau kubis ya Temen-temen nyambutnya apa Kalau bunai sih kol Ini harganya cuma 3 ribu Nah ini tuh sebenernya Masih bagus ya Dalemnya Mungkin kelihatan kayak hitam-hitam Tapi pas kita bongkar Itu masih cakep banget kok Jadi di CKMA itu emang bener-bener murah ya Kalau menurut bunai Jadi waktu bunai catering pun bunai belanja disana Cuma kalau sekarang-sekarang tuh kayak Aduh Gak berani balik lagi kesana deh Karena emang rame banget Dan yang bunai lihat tuh Mereka dagangnya kayak nyaris Berkerja sama gitu Jadi bukan antara pedagang satu Dengan pedagang lainnya Jadi bareng-bareng juga Untuk ngitung uangnya Nah kalau untuk bawang merah Ini bunai belinya di pasar Cisalak Harganya kalau gak salah 15 ribuan Kalau bawang putih bunai beli 7 ribu Tapi memang masih ada sisa kemarin Dari minggu yang lalu Sisa sedikit maksudnya Jadi ini alhamdulillah insyaallah Bakal cukup banget Untuk satu minggu ke depan Lanjut bunai beli cabai setan Ini harganya 15 ribu Tuh baru kelihatan ada yang busuk Terus bunai langsung buang ya Ini 15 ribu Dapatnya 3 tempat kayak gini Jadi bunai rasanya cukup banget Karena kan rafa tuh tim sambal ya Nah ini sawi ya Sawinya seger-seger banget Harganya cuma 3 ribu Sebenarnya belinya 5 ribu Cuma yang besar buat bunai Yang kecil buat temen bunai Jadi bunai analogikan Si sawi putih ini Harganya cuma 3 ribu rupiah Nah ini kan bisa 2 sama 3 kali masak ya Kalau bunai Karena kan emang anak-anak tuh Kurang suka sayur Jadi yaudah masaknya sedikit-sedikit aja Nah ini untuk tahu coklat Harganya tuh 10 ribu Terus bunai hitung Dapatnya 20 Jadi satu tahu tuh harganya 500 Wow Gimana nih Menurut temen-temen harganya standar Atau murah Boleh ya Tulis di kolom komentar Nah ini bunai juga unboxing Sisa-sisa dari Kulkasnya bunai Bunai gabung-gabungin Kalau dumpling itu Dari tahun baru kemarin Anak-anak minta bakar-bakaran Nah ini bunai dikasih ikan Sama kakaknya bunai Itu ikan apa ya bunai Gak tahu deh Kayaknya kakap apa ya Kalau gak salah Apa ikan tongkol ya Jujur ya Bunai kalau ikan tuh Gak ngenalin banget loh Malah suami bunai yang jago Ini ikan ini Ikan ini Ikan ini gitu Karena memang basicnya Dulunya kan bunai yang Gak tahu dapur Sama sekali ya Tapi gak apa-apa Semua kan pembelajaran Nah ini bumbu dapur tuh Cuma seribu rupiah Masya Allah Nah ini bunai masih punya Sisa daging sop Yang ada di kulkas Udah bunai rebus Bunai taruh freezer Jadi nanti Kalau pas mau masak sop Tinggal di cemplang-cemplung aja Nah ini untuk daun bawang Harganya tuh Rp4.000 Terus bunai iris-iris Ya bunai taruh kayak gini Jadi nanti pas dipakai Tinggal cemplang-cemplung aja Gak usah takut ya temen-temen Kan di freezer tuh Dia kayak nempel-nempel Ntar pas kita kocok-kocok tuh Udah tinggal ambiar-ambiar Tuh kayak gitu Jadi udah tinggal naruh Udah enak ya Nah ini nih bunai masih punya kentang Ini dikasih dari mama Dan bunai beli labu Aduh ini yang sakti banget sih Kalau menurut bunai Rp3.000 Sebanyak ini Tuh liat ya Dia tuh labu Kecil-kecil ya temen-temen Jadi bunai kupas-kupas aja Bunai taruh di Kontainer kayak gini Terus bunai isiin air Jadi dia jauh lebih awet Nah nanti pas mau dipakai Tinggal kita iris-iris Sesuai keinginan kita Nah ini tuh Sampai bunai tuh melongo ya Soalnya biasanya bunai beli tukang sayur tuh Rp4.000 paling 4 piece Nah ini Rp3.000 segini kan Yaudah lah ya Besok nitip lagi aja Pokoknya seneng banget deh Ibu-ibu tuh kalo dapet Apa ya Barang-barang murah Tapi berkualitas tuh seneng banget Oke temen-temen lanjut ya Bunai disini Beli cabai merah ya Cabai merah tuh harganya Rp7.000 Tapi insya Allah ini bakal cukup banget Jadi emang kalo dipikirin Yang mahal itu bumbu-bumbu ya Apalagi jujur Ada juga yang komen Bunai kalo ngasih bumbu Kayaknya banyak banget Iya Emang bunai tuh agak-agak susah Kalo misalnya bumbunya tuh cuma sedikit Nah kalo ditanya Nanti protein hewaninya apa bunai Nabatinya apa Itu nanti next aja Tapi jujur aja Anak-anak bunai juga bukan tipikal Yang harus hewani Harus nabati Pokoknya disesuaikan aja Nah ini bunai beli telur Sebenernya belinya 2 kilo Itu per kilonya Rp26.000 di tetangga Nah ini beli tomat Harganya tuh cuma Rp2.000 Katanya sih Rp2.000 Setengah kilo Jadi Masya Allah ini tuh cukup banget Nah sepanjang perjalanan Apapun ai nanti mau beli ayam Mau beli ikan Nah nanti bunai update lagi ya Pokoknya jangan bosen-bosen Mampir ke channel keluarga bunai Dan mohon maaf Apa yang bunai sajikan Masaknya berusaha gitu ya Menginspirasi temen-temen Dengan masakan sederhana Oke jadi ini dulu ya Yang bisa bunai share di hari ini Terima kasih sekali lagi Udah nonton videonya Dari awal sampe akhir Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasi Supaya langsung terupdate Kalo bunai upload video terbaru Bagi temen-temen yang punya channel Yuk tulis di kolom komentar Supaya kita bisa bersilaturahim kembali Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!